coranya menggunakan drip jadi langsung ya menggunakan mesin dan ini langsung bahasa semua oke guys bertemu lagi di channel dikahyanto kali ini kita mau buat pipa untuk membagi dari senang drip induk ke senang drip yang kecil jadi pertama kita siapkan pipa terus kita potong di belah menjadi empat bagian udah panasan nah jadi setelah dibagi empat lalu kita panaskan biar nanti bisa dikembangkan atau ketika ini dia enggak patah panaskan enggak perlu lama-lama ya takutnya dia terbakar habis jadi cukup sedikit nah biar supaya dia lentur untuk nantinya di bagian dalam pip apa pipa drip induk jadi setelah itu bentuknya kayak gini udah nanti yang di ininya di bagian dalam dan itu di luar selanjutnya kita potong sesuai dengan selera ya kalau saran saya enaknya agak panjang biar nanti jadi mudah ngikat di drip yang kecilnya nah jadi bentuknya kayak gini cukup simple murah dan praktis yang kita buat kemarin terus disini ada selang induk selang drip induk sang besar ada selang yang kecil terus sama satu lagi ini ada plastik es ya plastik es yang biasa kita gunakan untuk membuat plastik es yang kecil nah kayak gini jadi plastik es ini nanti kita tarik biar dia memanjang jadinya seperti ini plastik esnya hari ini kita memasang selang drip untuk lahan yang pertama ini lahan semangkaya pertama yang satunya di seberang sana itu yang ada persemaian yang lahan kedua Oke langsung kita coba ke dalam lubang induk sesuai kebutuhan jadi kita hitung berapa jumlah bedeng sampai ujung Nah jadi dihitung per biji satu bedeng satu buah sampai ujung selanjutnya kita beli lubang seharusnya kita mudah itu menggunakan gunting ya cuman karena kita nggak ada gunting jadi menggunakan pisau nah jadi kita harus mengarahkan bagian yang kepala bunga itu di dalam dan yang keluar itu bagian pipa yang masih utuh bukan yang pipa yang dipecah dan pastikan atas silam 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 ini Nah jadi harus kita keluarkan bagian pipanya Terus bagian yang bercabang tadi Yang kayak pala bunga itu di bagian dalam Selanjutnya kita ikat menggunakan plastik es Terus ditarik biar panjang Ini langsung diikat Ini bertujuan supaya mencegah kebocoran Pada saat kita melakukan pengecoran Jadi agar tidak bocor Dan kita juga harus melapisinya Kuncinya yang jelas Kita harus mencegah kebocoran Kita bisa menggunakan 2-3 lapis Karena kalau bocor nanti kita pemasangan Membuat kita lama prosesnya dalam pengecoran Setelah ini tinggal disambung Selang yang kecil Yang itu masuk ke dalam sepanjang bedeng yang kita buat Setelah kita pasang ini Kita harus mengikatnya kembali Menggunakan plastik es Serapat mungkin dan sekencang mungkin Jadi nanti airnya dari selang induk Ini masuk ke selang-selang kecil Dan setiap batang semangka Nanti kita beri lubang Menggunakan jarum Ataupun paku khusus Agar airnya keluar Di bagian pangkal batang-batang Semangka yang kita tanam Di sepanjang bedeng ini Jadi dalam 1 selang induk sama selang kecil ini Ini menghabiskan kurang lebih 5-6 plastik es Dan kalau kita kembali ke pipa Ini kalau kita beli Harganya berapa pak? Pipanya 27.000 270 270 75 meter Untuk yang selang induk Yang selang kecilnya pak? Satu kota Satu kota harganya? Macam-macam Ada yang 110 Ada 120 Satu kota harganya 110 Sampai 120 Terus Sambungan yang kayak gini kita buat Ini kalau kita beli di toko Harganya 5.000 pak ya? 5.000 Harganya 5.000 Jadi kalau kita membutuhkan Dalam satu lahan itu ada 50 bedeng Jadi kita membutuhkan kayak gini 50 buah 5.000 x 50 Sudah 250.000 Dan kalau menggunakan ini Kita tidak sampai mengeluarkan dana Sekitar 50.000 Lebih murah Oke baik Jadi setelah selang terpasang seperti ini Sudah dipasang Ke jalur induk Semuanya Nanti kita hidupkan mesin Dan kita masukkan air Untuk menguji coba ya Bagaimana keadaan pengairan yang kita buat tuh Apa maksimum atau tidak Setelah itu nanti baru kita tutup merusak Air kita masukkan Maka dapat kita lihat bahwasannya Air itu menyembur ya Dari lubang-lubang yang kita buat Jadi dari selang induk Dapat kita lihat Air akan mengalir dengan lubang-lubang yang kita buat Seperti ini Seperti yang dapat kita lihat bersama Nah gitu Setelah ini baru kita tutup merusak Selanjutnya Bahan kita pasang dengan merusak Ini ya Dengan sistem Double row Nah jadi setelah ini kita langsung Memberi lubang Untuk Tempat tanam semangka Dan sebelum ditanam Di lubang tersebut kita kasih Pupuk kandang Terus nanti sore Kita langsung tanam semangkanya Dan sampai hari ini Benih semangka udah berusia kurang lebih 5 harian ya Jadi sudah siap tanam Dan Itu Karyawan Lagi masang plastik Ini sebenarnya karena Pasti bekas melon Di lubangnya banyak Kita memanfaatkan Barang yang masih bisa kita manfaatkan Nah ini adalah persamaian semangka Kurang lebih usia 5 hari ya Jadi nanti kita langsung tanam Oke Nanti kita bertemu lagi di lahan Kalau semangkanya sudah Di dalam ya Sekian dulu untuk video kali ini Jangan lupa like Subscribe Dan komen Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax